Inilah kondisi di mana sedang dilakukan pembangunan area waterpark terbaru yang ada di Taman Rekreasi Chas Waterpark Pandeglang yang ada di Kampung Cikole, Kelurahan Soekaratu Majasari Pandeglang, Banten. Seperti terlihat ini akan ditambahnya kolam khusus untuk anak-anak, kemudian di lokasi sebelah ini adalah untuk gazebo tempat istirahat, dan ini nampak beberapa saung telah dibuka, tadinya ini adalah gazebo saung patin yang akan dijadikan kolam reguler dewasa. Nampak beberapa kamar adalah toilet atau kamar mandi, dan ini adalah taman kelinci. Seperti yang terlihat di area ini sudah ditanam oleh rumput-rumput, kemudian juga tanaman-tanaman hias seperti mangga maupun juga tanaman-tanaman hias lainnya. Ini gazebo-gazebo tempat beristirahat di mana nanti pengunjung yang sedang berenang di waterpark ini bisa menuju ke lokasi gazebo yang tersedia. Seperti yang kita lihat, ini adalah waterpark terbaru dengan seluncuran singol di sana, kemudian di sampingnya ini pemain cukup tinggi. Seluncuran yang memiliki ketinggian di atas 14 meter, ini istananya tempat naik dan masuk nanti para pengunjung. Terlihat para petugas sedang mengerjakan bagian seluncur dan terbuat dari fiber. Kita akan melihat bagaimana suasana dari atas istana ketika pengunjung hendak meluncur. Ya inilah nampak dari atas istana waterpark yang sedang dibangun, sedang dilakukan pemasangan fiber. Seluncurannya, dan ini pemandangan yang bisa kita dapatkan di atas kestil waterpark terbaru yang ada di cas waterpark Cikole Pandegla. Nampak ini adalah lahan-lahan pertanian di belakangnya. Udaranya sejuk dan dingin. Dan nampak di sana ada gedung mulia yang merupakan gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk beragam acara. Kemudian di sampingnya ada penginapan untuk panitia acara, kemudian lapangan pusat, kemudian area gathering, rumah hantu, dan lain-lain. Itulah sedikit review mengenai suasana terbaru yang ada di kampung wisata caswaterpark Pandegla.